Selamat menikmati Dalam keputusasaan, Hyunjo memutuskan untuk pergi meninggalkan Gunwo dan Woojin Kembali pada Gunwo yang usai melakukan donor darah Gunwo kembali dibuat khawatir dan kebingungan karena Hyunjo tiba-tiba pergi meninggalkannya dan Woojin Gunwo pun mencoba menelpon Hyunjo namun tidak diangkat olehnya Dan bayang Hyunjo pun perlahan menghilang Di saat Gunwo sedang menermenung datang dokter yang menyampaikan hasil operasinya Di mana operasinya berjalan lancar dan mereka akan selalu mengawasi kondisi Woojin sampai benar-benar membaik Sin pun melompat jauh ke beberapa tahun kemudian dan berlokasi di setua tempat persembunyian Terlihat Woojin yang kini telah sembuh total Di sana terlihat semangat dari kedua marinir plus petarung yang kini sedang melatih otot mereka Dan fisik mereka untuk kembali melakukan pembalasan dendam atas kematian Pak Choi dan dua anak buahnya Usai latihan sekretaris Pak Choi Yang bernama Pak Oh memanggil mereka berdua karena ingin menyampaikan sesuatu Di sana Pak Oh meminta agar mereka jangan kembali untuk membalas dendam Karena hal itu sama saja dengan bunuh diri Ditambah lagi Yang Jun dan Doyoung kini telah dibunuh Namun tekat Woojin dan Gunwo telah bulat Mereka yakin walaupun hanya berdua saja mereka mampu melawan kelompok Myonggil Setelah itu Pak Oh pun mendatangi makam Pak Choi Dan setibanya beliau di sana ternyata Hyun Joo juga telah mendatangi makam Pak Choi Dan meninggalkan sebuah surat Dalam surat tersebut tertulis pesan bahwa dirinya kini telah berada di Roma Dengan menggunakan sebagian uang milik Pak Choi yang masih dia simpan Hal itu dilakukan karena dirinya selalu teringat Pak Choi Dan hal itu membuatnya terus menangis Dan keputusan untuk menetap di Roma adalah keputusan terbaik Mengingat Roma adalah salah satu tempat yang ingin dikunjungi oleh Pak Choi Sekembalinya Pak Oh dirinya pun berubah pikiran Dan memberikan izin kepada Gunwo dan Woojin untuk kembali melakukan balas sendam kepada kelompok Myonggil Di sana Pak Oh memberikan sekopor uang yang merupakan dana darurat milik Pak Choi Di sana Pak Oh juga meminta maaf karena kekhawatirannya kepada mereka berdua yang menahan mereka di sini Dan Pak Oh pun akan menyiapkan sebuah kamar dan juga mobil untuk mereka berdua di Seoul nanti Dan mereka berdua pun berangkat menuju ke Seoul Dan singkat cerita tiba-tiba mereka di Seoul Dan mereka pun bergegas mendatangi kamar hotel yang telah dipersiapkan oleh Pak Oh Dan ternyata pemilik kamar tersebut adalah cucu Pak Oh yang bernama Oh Damin Kita sebut saja Damin Di sana Damin pun memberitahu mereka peraturan selama menggunakan kamarnya Ya itu apabila saat dia kembali dan melihat lapban yang tertempel pada lemar itu terbuka Maka dirinya akan melapol polisi Singkat cerita mereka pun mulai menyusun rencana mereka Di mana mereka berencana untuk mengumpulkan beberapa orang yang sekiranya bisa bergabung dengan mereka berdua Di sana mereka berniat mengajak Min Bom untuk bergabung dengan mereka Walaupun sedikit sulit untuk bertemu dengan Min Bom Tapi mereka harus mencobanya Pertama-tama mereka mendatangi rantunir ke Nalon Woojin Yang juga menjadi korban kelicikan Myonggil Namun setelah menjelaskan panjang lebar dirinya menolak untuk bergabung Karena jika mereka kalah maka dia pasti akan dibunuh Dia tidak ingin terlibat karena masih sayang sama nyawanya Usai dari target pertama Target selanjutnya adalah direktur Gwang yang merupakan anak buah Pak Choi sekaligus senior Woojin Setibanya mereka di kantor bertapa Terkejutnya mereka berdua ketika melihat kantor tersebut telah hancur berantakan Ternyata Gwang juga tertipu oleh kelicikan Myonggil Dengan aksi penipuan yang sama seperti yang dilakukan pada Ibu Kunwo Mendengar itu mereka berdua pun langsung mengajak Gwang agar bersatu dengan mereka Untuk melawan Myonggil dan tanpa berpikir panjang Buan pun ikut bergabung bersama mereka berdua Usai dari kantor Gwang mereka pun mendatangi Yang Jem Untuk menggali informasi mengenai Myonggil dan Smile Capital Setelah mendapat beberapa informasi dari Yang Jem yang juga menginginkan kehancuran Smile Capital Gunwo pun meminta Yang Jem untuk mencari informasi mengenai Min Bob Namun hal itu sangat sulit mengingat itu adalah privasi Sekembalinya mereka di hotel Mereka berdua tanpa izin malah menggunakan komputer Damien Untuk mencari informasi mengenai Min Bob Ternyata tindakan mereka berdua diketahui oleh Damien Yang langsung datang dan mengomeli mereka berdua Karena telah menggunakan komputernya tanpa izin Ayo ada apa yuk Setelah Damien pergi Woojin pun melihat Instagram milik Min Bob Dan memiliki ide untuk mengirim pesan Min Bob Melalui DM Instagramnya Berpindah pada Min Bob yang kini sedang bertemu dengan Myonggil Ternyata Min Bob kini telah diperbudak oleh Myonggil Di sana Myonggil menanyakan perihal kontrak yang belum disetujui oleh ayahnya Namun belum juga menjelaskan Min Bob langsung dihajar habis-habisan oleh Myonggil Setelah selesai dengan Myonggil Min Bob pun membaca pesan DM dari Woojin Yang mengatakan jika Min Bob ingin menangkap Myonggil Mereka bisa membantunya Setelah itu dirinya menunjukkan DM tersebut kepada Gang Yong Yang syukurnya cara tersebut akhirnya bisa membuat mereka bertemu dengan Min Bob Dan singkat cerita bertemulah mereka dengan Min Bob Di sana Min Bob dan Gang Yong mengajak mereka mengobrol sambil minum-minum Agar mereka bisa saling terbuka Namun karena Woojin tidak bisa minum akibat luka tusukan yang dia dapat Maka Gunwo yang akan menggantikannya minum-minum Walaupun sebenarnya dia tidak pernah minum sama sekali Namun yang terjadi Mereka bisa mengembangkan minum-minum Mereka bisa mengembangkan minum-minum mulai menyusun rencana. Di sana Gang Yeong membawa dua kenalannya dari kepolisian yaitu detektifan dan ketua divisi cyber yang kita sebut saja dia Siti. Di sana Siti akan menjelaskan bagaimana cara agar meretas handphone Myong Gil dan mengaktifkan berangkas yang berisi cakram video-video para korban Myong Gil termasuk video Min Bong. Di sana Siti mengatakan ada dua cara yang dapat mereka lakukan. Yang pertama adalah menggunakan wifi di mana Siti akan menaruh alat pengacau sinyal yang membuat Myong Gil harus menggunakan wifi. Di sanalah HP Myong Gil akan disambungkan dengan wifi yang akan membuat Siti dengan mudah meretas handphone Myong Gil. Dan rencana kedua adalah Siti juga menyiapkan sebuah barcode yang akan diletakkan di meja resepsionis daftar tamu. Di sana Myong Gil akan diminta menyekan barcode tersebut sebagai syarat mengisi daftar tamu saat bertemu dengan mimpon nanti. Dan dengan begitu Siti bisa langsung meretas handphone Myong Gil. Dan singkat cerita persiapan mereka pun dimulai. Tiba lah waktunya di mana rencana mereka akan dimulai. Namun saat Myong Gil menyekan QR yang telah disiapkan masalah baru muncul di mana handphone yang digunakan Myong Gil ternyata kosong dan tidak ada apapun bahkan aplikasi yang digunakan untuk mengakses berangkas. Di saat mereka kebingungan datang detektif Han yang bertanya tentang hasilnya. Namun setelah mengetahui bahwa handphone yang digunakan Myong Gil ternyata kosong, detektif Han menyadari sesuatu. Ternyata Myong Gil memiliki dua handphone. Karena handphone yang digunakan untuk menyekan QR berwarna hitam. Sedangkan handphone yang sekarang digunakan berwarna silver. Maka untuk dapat meretas handphone tersebut mereka harus membuatnya terhubung dengan wifi. Di sisi lain, Min Bom merasa sangat was-was karena takut rencana mereka akan gagal. Yang hal tersebut membuatnya bergegas menemui Gang Yong dan yang lain. Di sana mereka mulai memutar otak agar dapat menyembuhkan handphone tersebut dengan wifi. Kemudian Woo Jin memiliki rencana. Dimana Min Bom harus meminta Myong Gil menghapus videonya terlebih dahulu sebelum melakukan tanda tangan kontraknya. Dengan begitu, Myong Gil akan mengambil handphonenya dan Min Bom harus beralasan untuk menghapusnya sendiri. Dengan begitu, Min Bom langsung menyembuhkan handphone tersebut dengan wifi. Dan rencana mereka pun dimulai. Setelah mendapat akses ke handphone Myong Gil, Siti langsung melancarkan tugasnya untuk mengakses aplikasi berangkasnya tersebut. Dan pada akhirnya. Terima kasih telah menulis yang berhasil untuk menerima kasih. New Setelah Myonggil kembali, dirinya mencium bau hangus dari kamarnya dan bertapa keburukannya Myonggil ketika melihat cakram yang kini telah hangus terbakar. Setelah itu, Myonggil pun menelepon seorang polisi yang telah dia sogok untuk melacak seorang kakek tua yang entah siapa kakek itu namun apabila polisi tersebut berhasil melacaknya maka Myonggil akan memberikannya bayaran 3 kali lipat. Dan episode 7 pun bersambung.